Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajah Hidrolik channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat di video kali ini kita akan berbagi tutorial ataupun tips sederhana untuk mengatur batas tekanan sebuah power pack hidrolik seperti ini yang kita handle melalui perangkat relief valve dan bisa kita monitor melalui ukuran atau pressure gate yang ada di power pack kita pertama kita siapkan dulu perangkatnya seperti ini ada selinder hidrolik disini yang kita siapkan di frame pengetesan dan kita siapkan juga power packnya tentunya dengan dengan perangkat pressure gate dan relief valve seperti ini dan secara umum perangkat-perangkat power pack pasti punya perangkat pendukung seperti ini ya misalkan pressure gate dan juga relief valve ya nah ini dia akan kita coba langsung disini menggunakan directional valve seperti ini untuk mengoperasikan aktuator baik untuk retract flow maupun extend flow nya ya nah kita lihat dulu pressure gate disini dengan kapasitas 1000 bar ya cukup besar ya namun nanti kita tidak mengaplikasikan sampai 1000 bar ya karena kita lihat juga kapasitas daripada alat kita nah kita akan langsung membagi tips ataupun caranya pertama kita hidupkan dulu atau kita sambungkan dulu alat ini ke power listrik ya namun sebelumnya ada baiknya untuk posisi relief valve nya kita bikin nol dulu ya artinya kita longgarkan dulu ke arah sebelah kiri di relief valve nya ini ya sehingga nanti bisa kita monitor jarum pressure gate nya ini diawali dari tekanan yang paling rendah nah ini bisa kita lihat di baut relief valve ini ini tekanannya sudah rendah ya artinya sudah longgar kita hidupkan ya setelah terhubung tadi ya dengan silindernya ini sudah bergerak ya jarumnya Oh ternyata bukan dari nol ya yang kita putar tadi artinya tadi masih kurang ke sebelah kiri ya tetapi langsung saja ini bergerak mulai dari berapa ini ya 200 bar ya teman-teman kita akan naikkan lagi nah tipnya seperti ini tinggal memutar relief valve nya aja ke arah sebelah kanan ya atau searah jarum jam nah disini kita lihat lagi dapat kurang lebih lebih 300 bar ini ya kita tambahkan lagi Iya naik lagi tekanannya nah seperti itu teman-teman kalau segeranya teman-teman merasa masih kurang batas tekanan power pack teman-teman bisa dengan cara seperti ini ya dengan memutar atau mengencangkan baut relief valve seperti ini tinggal seberapa yang kita butuhkan kita lihat melalui pressure gate ini dan perlahan kita putar relief valve nya baut relief valve nya seperti itu selanjutnya ya Nah untuk kapasitas disini kita akan mengaplikasikan nanti sampai 400 atau 500 bar ya atau untuk lebih safety nya teman-teman bisa melihat atau membaca spesifikasi daripada alat yang teman-teman handle sebelum melakukan penyesuaian tekanan seperti ini ya ya kita coba lagi kita tambahkan tekanan lagi disini masih mendekati 400 ya kita coba hidupkan lagi nah ini dia berjalan kalau masih kurang bisa kita putar lagi ke kanan perlahan saja artinya step by step aja ya Nah ini masih jalan di angka hampir 500 bar 500 bar ini teman-teman kita akan teruskan nanti ketekanan maksimal yang kita inginkan sebelumnya 500 bar namun kita coba dulu release dulu sekali Direksional valve nya ini nah untuk pengetesan seperti ini kami sarankan memang lebih ada baiknya dengan menggunakan pressure gate ya daripada kita mengira-ngira di relief valve nya seumpamanya power pack teman-teman tidak punya pressure gate ini gampang juga ya mengaplikasikan pressure gate ini teman-teman bisa melihat di video kami sebelumnya cara pengaplikasian sebuah pressure gate ke peralatan hidrolik ya ya kita coba aplikasi terakhir kita putar relief valve ini untuk tekanan 500 bar kurang lebihnya ya dan kemudian setelah selesai pengaplikasian relief valve nya ini adalah safety untuk mengamankan relief valve agar tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan ketika sudah kita aplikasikan ya ini semacam mur pengunci ya kurang lebihnya dari bahan kuningan di sini dibuat kita hidupkan lagi untuk melihat pressure maksimal yang kita inginkan tadi apakah sudah mencapai 500 bar kita akan lihat di sini nah kita sudah hidupkan nah ini dia teman-teman pas yang kita putar tadi ya cukup putar sedikit saja tadi sudah mencapai 500 disini ya 500 bar nah ini sebenarnya bisa kita tambahkan lagi ya sampai beberapa kekuatan alat kita atau power pack kita namun di sini kita lihat juga suara elektromotornya sudah agak meraung tadi ya mungkin sudah enggak terlalu maksimal juga makanya kita batasi di 500 bar saja jangan lupa untuk mengencangkan mur pengunci ini untuk memastikan tidak ada gangguan putaran ke kiri ataupun ke kanan daripada baut relief valve ini ya oke teman-teman demikianlah video kita kali ini cara praktis untuk penyesuaian tekanan atau pressure sebuah power pack melalui aplikasi pressure gate dan relief valve semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada anda terima kasih 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 terima kasih